Pertanyaan, bagaimana hubungan antara sifat jari-jari atom dengan energi ionisasi dan keelektronegatifan unsur dalam satu golongan dan satu periode? Penjelasannya yaitu, yang dimaksud dengan jari-jari atom yaitu jarak antara inti dengan kulit paling luarnya sebuah atom. Lalu untuk keelektronegatifan yaitu kemampuan atom untuk menangkap elektron dari atom lain dalam senyawanya. Lalu untuk energi ionisasi yaitu energi yang digunakan untuk melepas elektron terluarnya. Jadi, kecenderungan dari jari-jari atom dalam satu periode itu adalah dari kiri ke kanan itu semakin bertambahnya nomor atom maka jari-jari atom akan semakin kecil. Jadi, semakin kecil jari-jarinya. Untuk yang satu golongan yaitu dari atas ke bawah maka kecenderungan jari-jari atom yaitu akan semakin besar atau bertambah. Untuk keelektronegatifan dari satu periode yaitu dari kiri ke kanan maka dia itu akan semakin bertambah. Untuk yang satu golongan yaitu dari atas ke bawah maka dia akan semakin berkurang. Lalu untuk energi ionisasi dia berbanding lurus dengan elektronegatifannya yaitu jika satu periode yaitu dari kiri ke kanan maka dia akan semakin bertambah. Untuk yang satu golongan maka dia akan semakin berkurang. Jadi, bila jari-jari atom berada pada satu golongan maka jari-jarinya akan semakin bertambah. Lalu untuk keelektronegatifan dan energi ionisasinya akan semakin berkurang. Karena keelektronegatifan dan energi ionisasi itu berbanding lurus. Lalu untuk jari-jari atom dalam satu periode maka jari-jari atomnya akan semakin berkurang. Maka keelektronegatifan dan energi ionisasinya akan semakin bertambah.